Intro Hingga ditutupnya operasi pencarian korban tenggelamnya perahu penyebrangan Sungai Bungawan Solo di perbatasan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro masih tersisa 4 orang. Namun karena berdasarkan standar operasi dan prosedur atau SOP yang dimiliki, petugas tim SAR gabungan dari Basarnas memutuskan untuk menghentikan operasi pencarian korban. Dimana salah satu pertimbangannya adalah apabila jenazah sudah terendam air selama 7 hari atau lebih dari 7 hari, maka kondisi anggota tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Bahkan cukup sulit untuk dikenali atau diidentifikasi. Selain itu juga terdapat beberapa pertimbangan lain seperti faktor cuaca, kondisi debit air Sungai Bungawan Solo yang terus mengalami peningkatan, serta beberapa faktor pertimbangan lainnya. Menanggapi hal tersebut, ampuni, salah satu ibu korban perahu tenggelam atas nama Irma Azila, warga desa semabung kecamatan Kanor, Bojonegoro yang masih belum diketemukan, berharap operasi pencarian bisa dilanjutkan. Namun apabila petugas tim SAR sudah menghentikan dan tidak dapat melanjutkan, ia masih berharap pada warga lain yang mau melakukan pencarian, sebab, ampuni, perkeyakinan apabila anaknya ditemukan dalam kondisi bagaimanapun, ia mengaku masih cukup mampu untuk mengenali ciri-cirinya. Menurutnya, saat bepergian, anaknya, Irma, mengenakan tas berwarna hitam yang ada rantainya dan menggunakan sendal yang ada talinya yang diikat di kaki dan tidak mudah lepas. Selain itu, anaknya juga meninggalkan dua balita ini, memiliki ciri-ciri fisik dengan rambut panjang hampir selutut, kuku jari tangan dan kaki dicat warna hitam. Sebelumnya, Irma dan suaminya yang bernama Dian tenggelam bersama perahu penyeberangan sungai Bengawan Solo yang ditumpanginya tanggal 3 November lalu. Irma dan Dian ini meninggalkan dua putra yang keduanya masih balita. Irma merupakan salah satu dari empat penumpang perahu tenggelam yang masih belum ditemukan. Sedangkan suaminya Dian sudah berhasil ditemukan.